Mobil-mobil jenis SUV tertimpa pohon di Jalan Haji Mansyur, Cipondoh, Kota Tangerang. Ya, dua orang yang berada dalam mobil berhasil keluar dari dalam mobil naas tersebut. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa mobil sedan yang tengah melintas di Jalan Haji Mansyur, Cipondoh, Tangerang, Banten. Warga pun kaget karena insiden terjadi di tengah cuaca yang tidak sedang hujan atau berangin. Beruntung, dua orang dalam mobil selamat dalam kejadian ini. Petugas BPBD Kota Tangerang sempat kesulitan mengevakuasi batang pohon yang menimpa mobil. Setelah 4 jam kemudian, mobil pun berhasil dievakuasi dengan kondisi ringsek di bagian depan dan atas. Untuk kondisi korban, Alhamdulillah, jadi bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat kita evakuasi pohon tumbang tersebut, kita kendalanya itu karena pertama pohonnya cukup besar, kemudian juga medannya itu pohonnya menimpa mobil. Warga berharap Pemko Tangerang bisa memeriksa pohon-pohon yang lapuk, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainis melaporkan. Pemirsa seorang pengendara motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa pohon di Jalan Pondok Cabai Raya, Tangerang, Selatan, Banten. Tak hanya itu, pohon tumbang saat hujan deras juga merusak minibus serta atap ruko di Jalan Jater Baruka, Serbong. Video warga merekam saat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa seorang pengendara motor di Jalan Pondok Cabai Raya, Tangerang, Selatan, Banten saat hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, seorang pengendara motor pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat kunda mendapatkan penanganan medis. Di tempat terpisah, akibat hujan deras juga membuat pohon berukuran besar ikut tumbang dan menimpa minibus yang sedang melintas di Jalan Jater Maruga, Serbong dan merusak atap ruko. Petugas menyatakan jika intensitas curah hujan yang tinggi membuat sejumlah pohon di Tangerang, Selatan, Tumbang. Kondisi saat ini dievakuasi oleh ambulan ke puskesmas terdekat. Batang pohon yang tumbang di jalanan pun akhirnya dapat dievakuasi satu jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.